Rencana pemerintah membagikan dana kelurahan menjadi polemik. Pasalnya Kubu Prabowo-Sandi mengkhawatirkan dana tersebut rawan dipolitisasi karena dibagikan jelang pemilu. Badan Anggaran DPR menjelaskan dana kelurahan yang akan dibagikan sebesar 3 triliun rupiah. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawait menepis anggapan bahwa pembagian dana kelurahan rawan dipolitisasi karena pembagiannya jelang pemilu. Menurut Banggar, alokasi dana desa sudah lama direncanakan dan merupakan usulan sejumlah wali kota. Sementara Kubu Koalisi Prabowo-Sandi akan mempertanyakan waktu pembagian dana kelurahan jelang pemilu. Koalisi Prabowo juga meminta payung hukum yang jelas atas pembagian dana kelurahan tersebut. Terakhir ini ada 70 triliun. Nah, dari transfer dana ke daerah melalui dana desa itu kemudian diseplit 3 triliun melalui dana digunakan untuk kelurahan. Jadi kalau soal momentum itu dari lama sebenarnya kelurahan ini oleh banyak pihak termasuk teman-teman di Badan Anggaran, APEX dan lain-lain yang mengusulkan agar Pak Jokowi ini juga fokus membangun kelurahan. Bukan hanya desa. Kenapa momentumnya hari ini? Sebab memang pembahasannya hari ini, tahun ini. Bagus sekali, bagus sekali. Dan jangan hanya APBN-nya dipakai untuk kemudian dinaikkan begitu rupa menyelang pemilu. Hampir beragam dana itu kemudian dan termasuk bantuan sosial, dana desa juga dinaikkan, dana kelurahan sekarang dimunculkan, pada itu tidak ada dalam era APBN yang diajukan oleh Ibu Menteri Keuangan pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Dan banyak dana-dana yang kemudian memang atau anggaran-anggaran yang kemudian menaik menjelang tahun 2019. Jadi harusnya, harusnya, dana dan itu semua yang penting. Dana kelurahan sangat penting, dana dinisah sangat penting, dan karenanya harusnya itu diberikan payah hukum yang kuat semenjak tahun pertama menjadi presiden. Terima kasih.